Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel gue guys Udah kayak youtuber belum tuh Oke oke Ini adalah podcastnya Wirda yang ketiga berarti ya Dan di pembahasan gue kali ini mungkin sedikit agak serius Karena ini lebih concern atau mengarah kepada suatu topik yang Yang topik Topik yang agak serius maksudnya Yaitu tentang coronavirus atau virus corona Dan apa sih dampak yang terjadi gitu Terhadap dompet kita Mohon maaf nih Jadi gue ngerasa kayak bukan cuma diri kita yang terisolasi Tapi kayaknya keuangan kita juga ikut-ikut terisolasi gitu Uangan jajan tuh kayak ke lockdown Dan seakan-akan kayak duit kita tuh jadi di karantina juga gitu loh Ya Allah kan gak sehat ya Gak bisa jajan gitu loh Tapi yaudah lah masa mikirin jajan sih Yang penting kan kesehatan, keselamatan itu paling utama Ya enggak Ya walaupun gak persi tetap aja kita butuh duit Ya enggak Ya makanya nih gue pengen bahas nih sama kalian semua Di podcast gue kali ini tentang si corona ya Gue mungkin gak akan bahas dari sisi penyakitnya Dari sisi virusnya Dari sisi kesehatan Karena memang gue tidak ada background di kedokteran Tidak ada cukup ilmu juga tentang kesehatan Daripada gue salah info nih Dan memang itu bukan ranah gue Jadi kalau kalian nonton ini karena pengen tahu info tentang virus Mohon maaf kalian salah jurusan ya Salah jurusan Bukan disini Karena gue gak akan bahas dari sisi penyakitnya Karena ya udah terlalu banyak juga sih informasi-informasi yang jauh lebih akurat Yang bisa dipercaya, yang bisa kalian lihat Oke Jadi gue disini pengen ngebahas dari sisi dampak yang gue rasakan Sebagai satu pengusaha Yang kedua sebagai anak muda Dan yang ketiga sebagai orang yang suka mengamati apapun yang ada di sekitar gue Dan ya alhamdulillah ya Dengan adanya si virus corona ini Bikin gue jadi belajar banyak hal Yang pertama sih, yang paling pertama itu adalah Betapa kita tuh butuh banget ya namanya Mempersiapkan diri Mempersiapkan masa depan Dan bener-bener harus Jadi orang yang Mau ditaruh di situasi apa aja tuh Bisa survive gitu Paham gak sih? Karena menurut gue gak setiap orang Dan gak semua orang punya bekal survival gitu Gak setiap orang bisa bertahan di suatu kondisi tertentu Bisa jadi karena memang dia tuh Gak pernah merasakan Ya namanya ada di kondisi berbeda Atau selalu stay di zona nyaman Maka ketika dia harus berhadapan Atau menghadapi suatu masalah Suatu cobaan Suatu ujian Suatu kegagalan katakanlah Atau suatu Apa ya Pergerakan yang bener-bener Besar dalam hidupnya Dia jadi orang yang gak siap gitu Bahkan bisa jadi bener-bener kecil tuh orang gitu Makanya nih gue pengen ngomong nih sama kalian semua Karena yakin gue nih butuh banget gitu Anak-anak muda buat melek soal ini Disini bukan hanya tentang keuangan aja yang melemah Tapi diri lo sendiri juga bisa melemah Dan itu gak boleh sampai terjadi Well soal si covid-19 ini Atau si corona ini Memang memberikan banyak sekali dampak Terutama dalam proses Eh sorry Terutama dalam progres ekonomi Atau pergerakan ekonomi Yang terjadi di seluruh dunia Bukan hanya di negara-negara tertentu loh Tapi seluruh dunia Dari mulai perusahaan besar Sampai perusahaan biasa-biasa aja Perusahaan sedeng Sampai pedagang-pedagang kecil Semua turut kena imbasnya Dan semua turut merasakan itu Saham-saham pada anjlok Mungkin temen-temen yang ngerti soal trading Ngerti soal saham Ngerti soal investment Pada udah tau ya Kalo kemarin bener-bener anjlok banget Dan ya situasinya udah mulai gawat sih Udah mulai darurat nih Keuangan di seluruh dunia Karena ya gimana gitu kan Namanya satu negara di lockdown Ekonomi jadi membeku gitu loh Daya jual beli jadi turun gitu Dan ini impactnya jadi kemana-mana Mungkin ilustrasinya gini ya Ilustrasinya gini Katakanlah ada pedagang Nasi uduk Di nasi uduk itu ada Isinya dong Ada bihun Ada tempe Ada tahu Dan segala macem Oke Katakanlah si pedagang Tukang nasi uduk ini Udah gak sanggup nih Beli tempe Gak bisa beli tempe Kenapa? Karena orang-orang jadi gak pada beli nasi uduk Sebab kenapa? Sebab pertama Orang-orang pada Karantina diri sendiri Ya kan? Atau isolasi mandiri Yang kedua Memang daya beli itu menurun Orang jadi harus menghemat Menghemat pengeluaran Menghemat biaya Menghemat makan Pokoknya super menghemat gitu Akhirnya Daya beli jadi turun Jadi dia gak bisa beli Nasi uduk Nah karena dia gak bisa beli nasi uduk Tukang nasi uduk ini Jadi gak bisa beli bahan-bahan Buat bikin nasi uduk dong Pastinya Atau kayak Porsinya tuh berkurang gitu Yang mestinya Bisa bikin dua bakul Tiba-tiba cuma bisa bikin satu bakul Bahkan cuma setengah bakul doang Bisa jadi Kemudian Karena Tukang nasi uduknya ini Pedagang nasi uduknya ini Gak bisa Yang namanya bikin nasi uduk yang banyak Otomatis jadi Mengurangi porsi Tempe Iya kan Nah Tukang tempe Bagaimana nasibnya Jadi ini kayak seperti rantai Tau kan Kita kan suka belajar tuh Pernah belajar di sekolah Rantai makanan Nah Kira-kira Gak jauh beda lah Rantai ekonomi seperti itu Akhirnya karena Si tukang nasi uduknya Gak beli sama tukang tempe Kasian dong tukang tempenya Ya gak Jadi tuh rodanya kayak gitu Loop atau circle nya tuh seperti itu Nah ini lain terjadi Pada saat ini Jadi ada satu Perekonominya melemah Berimbas pada Ekonomi-ekonomi yang lainnya Dan Tau gak sih Ini bukan hanya berimbas Pada satu sektor bisnis aja Misalkan ya Lagi ada krisis apa gitu Tapi yang kena cuma perusahaan baju Sementara makanan Penerbangan Travel Dan lain-lain aman Itu masih gak apa-apa Walaupun sebenarnya dibilang gak apa-apa juga Ya bukan gak apa-apa sih Tapi ini Si Covid-19 ini Imbasnya ke semua aspek Semua sektor bisnis Mulai dari bisnis pangan Kemudian Bisnis Penerbangan Pastinya jadwal-jadwal Penerbangan ada beberapa yang di-cancel Karena adanya lockdown Adanya anu ini Anu ono Semua serba ditutup Kemudian Travel Haji dan umroh Nih gue sebagai pengusaha travel Juga merasakan ya Aduh ketika Saudi ngumumin Bahwa bener-bener Negaranya di lockdown Tidak menerima jamaah Dari luar Bahkan di sterilin Sumpah gue bingung Gue dan Gue dan Wakil direktur Di perusahaan gue Di wisata hati Tour and travel Kita bingung Kenapa Karena ada jamaah yang berangkat Di bulan Maret Sementara Udah terlanjur turun Regulasi baru dari Saudi Yang mengharuskan kita jadi Menunda keberangkatan Para jamaah Which is sebenernya Kalau dipikir-pikir ya Itu demi keselamatan bersama Dan Pastinya Yang umroh kan Bejubel Dan banyak kerumunan orang-orang Gak baik untuk keselamatan Dan juga kesehatan orang-orang Makanya diberlakukan lah Yang namanya Perintah untuk Melockdown Atau mensteril Mekah Ya Gue sih Oke lah Yaudah Gak apa-apa gitu Ikhlas gitu ya Pasti ada hikmah Di balik ini semua Tapi yang sekarang Yang gue pikirin adalah Pedagang-pedagang kecil nih Pedagang-pedagang kecil Yang pada jualan di sekolah Misalkan Sekolah kan diliburin nih Kampus pada diliburin Bagaimana nasi Pedagang kecil Yang Mengandalkan Penghasilannya Hanya dari Jajan anak-anak Sekolah gitu Gimana coba Kadang mereka tuh Jualan Bukan buat Nyari untung Beda Amat kita Beda Kadang-kadang gitu ya Kita jualan Pengen dapet untung Jualan pengen kaya Jualan pengen punya duit Tapi mereka Jualan supaya Bisa nyidupin anaknya Jualan supaya Bisa makan Bukan makan besok Makan hari ini Bahkan Biar anaknya pada kenyang Biar anaknya pada Bisa tidur Biar anaknya gak kelaparan Istrinya pun sama Bayangkan Kalau misalkan Ekonomi stop Orang-orang Jadi gak pada jajan Atau pada berkurang jajannya Sehingga dia juga Harus mikir gitu loh Aduh ini gimana ya Biayain anak Anak biar makan Gimana Apalagi ditambah Kalau makin kacau Ekonomi Akhirnya beras naik Minyak naik Kebutuhan pangan naik Sayur naik Dan ini udah terjadi Ini udah terjadi Sedikit lambatnya Nanti pasti akan terjadi Bayangkan Udah sama pemasukan minim Kebutuhan Pada naik Harganya Bagaimana Coba kalau kita ada Di posisi mereka Jadi makanya Gue juga pengen aware Dan juga pengen Ingetin kalian Ayo kita perhatikan Tetangga sekitar kita Orang-orang kecil Orang-orang yang kesusahan Pedagang-pedagang yang kecil Pedagang-pedagang yang pada Kesusahan Karena Percayalah Gue yakin Walaupun gue gak pernah Dengar langsung dari mereka Tapi gue udah bisa Merasakan Kekhawatiran mereka Merasakan Betapa Worry nya mereka Merasakan Kegelisahan Yang mereka Dan ini baru terjadi Tiga hari Tiga hari Setelah diumumkan Gue gak tahu Apa yang akan terjadi Dua minggu kemudian Tiga minggu kemudian Atau bahkan Yang terbaru Pemerintah bilang Masa darurat Sampai bulan Mei Kalau kita hitung Ayo banyakan doa Ayo banyakan doa Ayo banyakan doa Ayo banyakan doa Kita doa Supaya bener-bener Ini corona Tuh kagak ada Gitu loh Gak ada Karena kasihan Mereka-mereka juga Belum lagi Istrinya Anak-anak Perempuannya Harus beli pembalut Harus punya pembalut Tiap bulan Nyetok Tiap bulan Gue bukannya Mau bikin Tambah khawatir Atau gimana Ini supaya Kita tuh Ada rasa Humanity juga Karena masih banyak banget Anak-anak muda Yang merasa Yaudah corona Yaudah Biasa aja Mau diapain Orang udah ada Udah terjadi Yaudah Semua Allah Mau apa Bukan masalah itu doang Jangan pikirin diri sendiri lah Ah itu kan cuma penyakit doang Cuma flu biasa doang Cuma ini doang Ini bukan masalah penyakitnya doang Apa yang terjadi Gitu loh Kita mah enak Bisa tidur Bisa dengerin youtube Boro-boro mereka Karena bener-bener Cuma Allah yang bisa Berhentiin ini semua Tapi kita juga harus berusaha Kita juga harus doa Dan Yang gue Lebih berasanya lagi adalah Yang gue pengen ingetin lagi Sama kalian Coba Mulai sekarang Diatur keuangannya Karena kita gak pernah tahu Akan melewati Apa di masa depan Kalau bisa dipisahin Uang jajan mana Buat sehari-hari mana Buat masa depan mana Buat tabungan mana Buat dana darurat Berat mana Karena Ya Bila kita Kembali merasakan Atau berhadapan dengan situasi Seperti ini Insya Allah kita kuat Bahkan kita bisa membantu mereka Yang juga kesusahan Bisa membantu mereka yang kelaparan Bisa membantu mereka yang kesulitan Jadi penting sekali Namanya mengatur keuangan Coba dicek Kira-kira cukup gak dana kalian Untuk beli obat misalnya Beli keperluan sehari-hari Beli makan Kalau misalnya ada rezeki lebih Jangan lupa berbagi kepada Tetangga dan juga Kawan-kawan kalian yang kesulitan Ya Jangan lupa doain juga Indonesia Dan seluruh dunia Semoga corona bener-bener hilang Dan gak ada lagi Dan gak pernah muncul Kayak mantan Astagfirullah Segitu aja dari gue Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih